Pemirsa DITRAS Krimum Polda Kepri berhasil mengungkap tindak pidana perjudian di gelanggang permainan hoki-bear game yang berlokasi di lantai 2 Mall Top 100 Sagulu. Dalam penindakan tersebut, Sub-DIT 3 Jatan Ras Polda Kepri tetapkan 9 tersangka dan amankan uang 60 juta rupiah. Satuan Jatan Ras Direkturat Kriminal Umum Polda Kepri kembali menindak aktivitas perjudian yang berkedok arena bermain gelanggang permainan atau gelper. Di Top 100 Tembesi Sagulung Batam pada Minggu 26 November 2018 malam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Hernowo mengatakan penindakan Sub-DIT 3 DITRAS Krimum Polda Kepri berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang tindak pidana perjudian di gelper hoki-bear game yang berlokasi di lantai 2 Mall Top 100 Sagulung. Tentang pengungkapan tindak pidana perjudian bahwa jajaran... Dari hasil penindakan tersebut, Sub-DIT 3 DITRAS Krimum Polda Kepri berhasil mengamankan 15 orang yang diduga sebagai pelaku dan langsung dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Jatan Ras Polda Kepri tetapkan 9 orang sebagai tersangka, sementara 6 orang lainnya tidak terbukti menjalani aktivitas perjudian. Kita melakukan peneragaan hukum terkait dengan kasus perjudian yang berkedok pelanggar permainan. Waktunya... Kemudian dari hasil pendalaman, kemudian menemukan memang ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola pelanggar permainan tersebut. Modusnya seperti apa? Pemenang mendapatkan koin, pemenang cancel kemudian mendapatkan koin, kemudian koin pada saat itu juga ditukar menjadi uang. Dan tempat penukaran uang pun tidak jauh atau berdampingan dengan kasir. Setelah waktu kegiatan gelanggar permainan ini selesai, kemudian koin yang sudah terkumpul diserahkan ke kasir. Kemudian paginya atau besok paginya, kemudian pihak kasir memberikan sejumlah uang ke si pengepul koin ini. Dari penindakan tersebut berhasil diamankan barang bukti koin mesin permainan, mesin penghitung koin, dua chip mesin permainan, mesin permainan jenis barbel, dan balon, serta uang tunai sebanyak 60,8 juta rupiah. Dari sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, dikanakan pasal 303 Junto 303 Bis Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengambar di sini.